Oke, ketemu lagi bersama saya, Heri Arifin, dan ini adalah video keempat dari kelas Canva. Di video keempat ini kita akan mencoba membuat sesuatu lagi nih, mau belajar apa nih. Nah, kita mau belajar membuat sebuah intro YouTube, video intro untuk video YouTube kita. Bagaimana caranya? Seperti biasa, saksikan terus video berikut ini. Oke, nah di video keempat ini kita akan belajar membuat YouTube intro, video-video YouTube kita. Intro yang seperti apa mas? Yang seperti ini. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu ya, kita bikinnya mudah-mudahan dulu aja. Nanti kita bisa biasa berkembang membuat improvisasi-improvisasi lainnya gitu ya. Yang pasti kita, gimana sih caranya bikin yang seperti tadi itu, tanpa harus menggunakan software yang canggih gitu ya. Software-software edit video yang canggih, hanya dengan Canva aja gitu ya. Caranya mudah sekali, langsung ke TKP, oke. Pertama yang harus kita buka adalah setelah kita masuk ke atau login ke Canva, kita harus cari video. Di sini ada video. Kemudian di sini ada YouTube video, ada banyak ya. Kita bisa pilih yang YouTube video aja coba. YouTube video, misalnya ini ya. Read blank. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh ya. Ada beberapa contoh yang template yang ada. Dan kali ini berbeda dengan seperti yang sebelumnya, saya akan menggunakan template ya, supaya mempercepat daripada membuat desain video intro YouTube kita. Nah, yang tadi saya akan menggunakan template yang paling mudah. Nah, ini template yang paling mudah ini. Kita bisa menggunakan ini ya. Kita klik saja. Kemudian kita apply all four pages. Ya. Jadi, kita masukkan semua empat elemen yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, selanjutnya, diapain? Selanjutnya kita edit-edit aja ya. Yang pertama, misalnya tulisannya. Misalnya tadi, digital marketing. Nah, tulisannya bisa dikecilin. Bisa dibesarkan, dikecilkan gitu ya. Oh iya. Kemudian ini ada apa ya, spasi enter-nya terlalu tinggi. Nah, kita bisa menggunakan yang ini. Kemudian, kita bisa menggunakan letter spacing. Oh, sorry. Bukan yang letter, tapi yang light. Oke. Kemudian, kita pilih yang rata kiri. Oke. Kita tarik sebelah sini. Jadi, warnanya kita ganti-ganti sesuai dengan selera kita. Misalnya, background-nya juga bisa diganti ya. Background-nya bisa kita ganti. Misalnya, warna kuning. Oke. Kemudian, saya ganti warna putih. Kurang kelihatan, yang berarti kita bisa bawa marketing. Oke. Seperti ini ya. Pertama, digital marketing. Yang kedua, misalnya, Sivo. Atau apa? Copywriting. Copywriting. Oke. Sesuaikan ukurannya. Kemudian, warnanya, saya mau warna apa? Puning. Biar ngejereng. Oke. Oke. I think kuning. Selanjutnya apa? Misalnya, apa tadi? Facebook Ads. Misalnya. Facebook Ads, saya kasih warna biru. Misalnya. Ads-nya, saya kasih warna putih. Oke. Background-nya, saya ganti warna apa? Pink mungkin. Atau apa? Maroon. Ini selera aja ya. Jadi, contoh saja ini selera. Ini juga bisa kita geser-geser. ininya apa namanya? Animasinya ya. Animasi juga kita bisa tambahkan ya. di elemen ini masih banyak animasi-animasi yang bisa kita gunakan untuk mempercantik daripada desain kita. Ini contoh aja, ada 3 saja lah ya. Kemudian di bagian ini, ini background-nya kita buang. Karena ini berbayar. Background-nya kita buang. Tulisan-tulisan yang lain juga kita buang. Saya buang dulu. Kemudian kita kasih background kertas. Jadi, tadi itu background-nya kertas seperti ini. Kemudian oposidenya saya kurangin sedikit. Ya, biar nggak terlalu mencolok. Oke. Lalu saya akan masukkan logo saya atau foto saya ya. Upload di sini. Ada tidak ya? Kalau belum ada. Kalau belum ada, saya upload dulu. Nah, ini dia. Oke, ditunggu dulu. Ini kalau sudah klik. Nah, karena muncul di sini. Kita bisa besarkan. Sesuaikan ukurannya. Lalu, animasinya mau seperti apa? Animasinya itu, dia mau geraknya seperti apa gitu ya. Naik turun, kanan kiri, atau seperti apa? Misalnya, rise. Ini rise seperti apa? Oh, gini. Fan. Oke, fan. Oke, kita bisa pilih yang sesuai keinginan kita ya. Coba saya pilih yang ini aja deh. Yang rise ya. Oke. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya saya mau menambahkan beberapa elemen ya. Elemen-elemen yang mungkin mempercantik. Misalnya ini ya. Ini saya taruh di bawah. Kemudian ini. Saya taruh di paling atas. Misalnya seperti ini. Oke. Seperti ini. Oke. Kalau sudah, apalagi? Ya, kita bisa nambahkan beberapa elemen-elemen yang lain. Misalnya kita mau nambahin satu page lagi nih. Satu page. Saya kasih warna hitam. Saya masukkan logo yang satunya lagi. Logo yang satunya lagi mana? Saya cari dulu ya. Oke. Saya masukkan yang ini ya. Bila anak muda misalnya. Oke. Saya masukkan text-nya ya. Saya masukkan yang subjil. Komunitas. 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 Anak muda. Jogong. Digital. Marketing. Oke. Makanya saya ganti warna putih dulu. Kemudian saya kasih kembal. Ukurannya saya sesuaikan. Lalu saya tarik ke bawah. Oke. Oke. Ini juga animasinya bisa kita sesuaikan ya. Animasinya. Mau seperti apa. Saya putih ini juga bisa. Kontot zoom. Misalnya ini aja lah ya. Oke. Nah. Selanjutnya juga kita bisa menggeser nih. Kita bisa menggeser. Memperlebar. Ataupun memperkecil ya. Daripada timenya. Atau berapa lama dia tulisan itu akan muncul gitu ya. Kita kan coba dulu nih. Kita coba dulu nih. Atau berapa lama ya. Nah. Atau berapa lama ya. Kita mau lebih singkat aja. Nah. Ini misalnya masing-masing. Masing-masing 2 detik. Kita tinggal geser aja. 2 detik. Kemudian juga 2 detik. Nah. Ini mungkin agak sedikit lama. Misalnya 3 detik. Atau 3. Ya. 3 detik. Ini juga 3 detik. Hey. Nah. Misalnya segini lah ya. 3 detik. Oke. Nah. Kita coba lagi ya. Oke. Sudah jadi. Selanjutnya adalah. Kita juga bisa mengganti musiknya ya. Jadi musiknya juga bisa kita ganti. Caranya gimana? Caranya adalah ke audio. Nah audio sini. Nah. Kita mau mengganti musiknya ya. Ada banyak ya musiknya disini. Cari yang free ya. Cari yang free. Nah. Kalau sudah kita masukkan aja. Misalnya saya masukkan musiknya disini. Nah. Oke. Nah. Yang lainnya saya hapus dulu ya. Masukkan disini. Oke. Ini masuk. Musiknya sudah masuk ya. Oh sorry. Bukan yang gini ya. Yang ukulele. Sorry. Yang ukulele. Oh sorry. Ini harus digeser di paling belakang dulu. Kemudian kita masukkan musiknya. Nah. Seperti ini ya. Nah. Nah. Nah ini kan musiknya agak keputus gitu ya. Saran saya triknya adalah kita ambil yang paling ujung. Musik ini bisa kita geser ya. Jadi ketika klik dua kali ini musiknya. Ini musik bisa kita geser. Nah. Kita paling tarik ujungnya aja nih. Nah. Pasal di. Tarik terus. Sampai ketemu ujungnya. Nah. Seperti ini ya. Misalnya lebih. Seperti ini. Ini akan jauh lebih enak nih. Nah. Ini lebih enak. Nah. Untuk pertama. Yang untuk yang bagian awal juga kita cari ya. Kira-kira pas. Misalnya nih. Enak kan. Jadi pas. Jadi pas. kanva kita suruh mp4 video ya. Sudah. All page. Klik download. Oke. Nanti. Hasilnya adalah. Bentuknya adalah mp4 gitu ya. Hasil downloadnya adalah bentuk video mp4. Yang kemudian kita bisa sisipkan di. Video. YouTube kita atau video intro YouTube kita. Nah. Oke. Itulah cara bagaimana membuat. YouTube intro. Menggunakan kanva dengan cara yang mudah dan sederhana. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan ke kolom komentar. Langsung aja ditanyakan. Bisa gue langsung saya jawab. Dan seperti biasa. Jangan lupa subscribe dan like dari video-video di channel ini. Supaya saya terus bisa memberikan video-video lainnya yang lebih bermanfaat. Untuk upgrade daripada skill kalian semua. Jangan lupa. Tonton terus video-video yang lainnya juga. Semoga bermanfaat. Nama saya Heria Rifin. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.